hai oke selamat datang di channel Hiusgaming dan kali ini kali ini kita akan coba cara hunting cepat Parasaurolocus ya atau how to hunting Parasaurolocus ya dengan expo ya ya ini kita akan pakai expo disini dan ini buffnya ya untuk bikin weaponnya kalian bisa cek di video yang sebelumnya ya oke dan disini saya pakai armor chemo sniper ya dan disini hanya akurasi tujuh ya ya ini akurasi minimal untuk expo ya jangan lebih ya kalau lebih kalian bakal di transfer damage nya ke letak ya dan oke kita langsung aja Bang bagaimana kalau pakai penet Bang kalau hunting pakai penet ini jangan ya sebaiknya jangan oke kita coba ya ke ke indeks lima ek tak mencobakan ke para indeks lima ya oke kita udah nyampe ini ya dan saya pakai gastor ini ya biar lebih cepat huntingnya ya dan disini sini ada dua spot mudah-mudahan enggak ada orang ya di sini sama di sini ya oke kita langsung aja ya dan untuk makanan bagusnya estertex atau esterper ya oke di sini lagi sepi ya oke kita makan dulu ya ya makanan rekomendasi adalah spicy fried chicken ya atau ayam pedas ya esterper atau estertex ya oke kita makan tambah dulu kalau kalian lagi nyari tulang apa kan esterper ya oke kita langsung coba aja oke kita di sini nah pertama basic attack dulu ya habis tuh bombardir ya oke udah kayak gini basic attack lalu di aim ya lalu kalian dan dempet ke parahnya nah dia bakal tampol-tampol itu oke kita dempet lagi dan tampol-tampol basic attack dan bombardir ya nah dia bakal itu keluarin jikungnya ya oke ini basic basic attack aja ya ya kayak gitulah caranya ya gampang kan ya oke kita coba bakal lagi ya dan naik gastor ya biar 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 lebih cepat berpindahan kelihatan ya oke di sini basic attack lalu bombardir lalu bombardir lalu deketin dia basic attack ya lalu dia bakal tampol-tampol itu lalu basic attack dan aim ya oke dia bakal jikung itu awas kita bombardir aja ya oke basic attack sekali lagi oh miss ya ya ini cukup pencet basic attack aja ya nah seperti itu ya oke ini udah dua parah ya oke sekarang oh ya di sini ada trik ya di situ ada di kolom komentar ada yang ngasih tahu triknya jadi kayak gini ya saya isteri ya dan haha haa ke refresh kembali ya skillnya ke-refresh kembali oke kita deketin dulu sisi keter lalu aim guinnyi dekat sungai agak susahnya ya ayo tampol tampol seletek bombardir Jokal Jigong ya Oke Usain dempet ya Kalau jauh kalian bakal Kena tampol 2 kali Nah itu ya Kalau dekat cuman Kena sekali ya Ini basic aja Dan lumayan 1000 ya basicnya Gampang kan Lawan para pakai X-Bow Oke ini kita Repress dulu ya Karena itu AIM nya masih Call down ya Masih call down Cara refreshnya Kayak gini ya Akhirnya ganti aja Senyatanya Dan Tara Oke Oh kita lupa basic attack tadi Oke dia Jigong Lalu AIM Oke mantap ya Ada patah-patah pulangnya Ya dempet itu Biar ini ya Biar kita Oh itu ya Biar kita bisa Ini AIM dari belakang Atau Bombardier Di belakang Oke ini Cordon lagi Kayaknya Dan kita ganti lagi Ternyatanya ya Ya kayak ginilah Saya Selama berapa hari ini Dua hari ini Kayaknya ya Hanting Kayak gitu aja ya Oke Basic attack dulu Bombardier Oke dia Bakal Jigong Basic attack AIM Nah ini Agak susah nih Karena itu Ketutupan itu ya Siapalah yang bikin Nah kita Dempet dulu Lalu dia Jigong Bombardier Dia bakal Tampol Tampol Kita basic Di belakang ya Kalau kita Dempet Kita gampang Itu Ke arah belakangnya Oke Dia bakal Tampol Bombardier Oke Dia mati ya Gampang kan Dan Ya ganti lagi Senyata ya Gampang Gampang Oh ini dia Di air ini Agak susah ini Jadi kita Oke Bombardier Aja Kena dua kali Oh ini Kena lagi Soalnya kita Ini Meluarin AIM Di waktu yang Gak tepat ya Oke Itu Tadi Saya lewat Kolongnya itu Lewat Kolong kakinya Ya Ini basic Epic Aja Oke Selesai ya Dan Kalau paranya Udah mati Kita gas Squee aja Ya Kita gas Squee Kesini Kemap Selanjutnya Oh iya Makan Ini dulu Ya Regen Oke Udah Oke Kita Cobakan Lagi ya Dua Crater Kita Cobakan Oke Basic attack Dulu Lalu Bombardier Itu Dah setengah Itu Darahnya Lalu AIM Sekejap Agak Sedikit Lagi Dia Di sungai Ini agak Selesai Ini Haha Itu kan Kita agak Bisa Skill ini Kalau Kalau di air Itu ya Oke Selesai Dan Jangan lupa Bawa sedikit Obat-obatan ya Karena Armor saya Disini Sangat tipis Sekali Ini Nah Ini Defense Cuma 451 Ya Hahaha Nah Ini Sepatunya Juga Bukan Sepatu Cuma Pake Sandal Oke Oh Iya Masih Cooldown Jadi Kita Ganti Dulu Senjatanya Ya Oke Udah Ready Kita Basic Attack Attack Oke Dia bakal Jigong Itu Kita Basic Attack Lalu Aim Dia bakal Tampol Habis Ini Dia bakal Tampol Tampol Itu Oke Dia Jigong Nah Itu Basic Nya Harus Dari Samping Ya Nah Ini Gak Usah Khawatir Ya Nah Cukup Basic Attack Aja Ya Nah Ini Kalau Posisi Ini Kayaknya Kurang Pas Usah Kita Yang Attack Duluan Ya Kayak Gini Wah Oke Udah Pas Ya Paling Kena Satu Hit Ya Oke Bombardir Dari Belakang Seribu Lagi Mati I'm Shot Mati Dia Oh Sedikit Lagi Oke Berhasil Ya Oke Kita Habiskan Dulu Ya Para Disini Dan Ya Ganti Lagi Nyetanya Ganti Lagi Lagi Doang Itu Dah Habis Tengah Ya Dia Bakal Jigong Oh Ini Dua Parah Ini Kita Waduh Kena Oke Ini Pada Dempek Ini Saya Jadi Susah Ini Kawas Tampung Oke Dikit Lagi Oke Sekarang Ini Ya Kita Tunggu Dia Ngeskill Dulu Oke Kita Ada Kesempatan Ke bagian Belakang Ya Sekali Bombardir Udah Setengah Ya Ini Jangan Di AIM Dulu Jangan Di Basic Dulu Ya Tunggu Dia Ngeskill Dulu Oke Habis Ini Kita Bombardir Jigong Bombardir 8800 Lagi AIM Oh Kena Ini Oke Oke Berhasil Dan Jangan Lupa Bawa Regen HP Kalian Bisa Bawa Lavender Atau Anti Bleeding Juga Boleh Oke Ini Kayaknya Last Parah Oke Skill Kita Masih Cordon Lalu Kita Ganti Lagi Ya Oh Dia Udah Kepancing Itu Ya Usai Bawa Gastor Ya Wah Dia Berantem Mua Gajah Dong Oke Kita Ikutan Ya Kemudian Kemudian Pita Itu Wah Ini Pakal Random Ini Tad Ya Terima Ya Terima Lagi Oke Sukses Ya Ya Itulah Cara Hunting Parah Ya Atau How to Parah Saur Lokus Ya Ya Disini Saya Cuma Pakai Defense 451 Ini Cuma Armor Lama Ini Dan Disini Cuma Pakai Sandal Juga Dan Ini Emang Set Hunting Dan Kalau Kalian Mau Jagal Kalian Pakai Ini Doctech Ya Tool Jagal Ya Tool Yang Naikin Get Tread Ability Sama Baju Jagal Baju Jagal Ini Kalian Gacha Dulu Dan Untuk Debuff Energy Ini Ini Sebaiknya Kalian Jangan Besar Amat Ya Kayak Level 5 Itu Jangan Ya Ini Minimal Level 3 La Debuff Energi Karena Bakal Ini Bakal Ngurangi Banyak Energi Kamu Pas Jagal Nah Ini Kita Lihat Ini 253 Energinya Kalau Pakai Set Jagal Dan Disini 200 Buf Makanya Ada Buff Energy Itu Harus Kalian Perhatikan Juga Dan Ini Sandal Ini Ada Di Channel Misaki Krumi Kalian Lihat Saja Di Channel Kak Misaki Cara Bikin Ini Oke Kayaknya Itu Saja Saya Mampak Amin Dulu Thanks For Rocing And See Next Time Bikin 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 Sub indo by broth3rmax